Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas konsep transaksi sariah dalam akutansi sariah Transaksi sariah dalam sistem ekonomi Islam Transaksi senantiasa dilandasi aturan hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi manusia yang bernilai ibadah di depan Allah SWT Transaksi dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua yaitu transaksi halal, suatu transaksi yang dibolehkan dalam sariah Islam Transaksi haram adalah semua transaksi yang dilarang dalam sariah Islam Halal atau haram transaksi tergantung dari keteria objek yang dijadikan transaksi apakah objek halal atau objek haram cara bertransaksi apakah secara halal atau secara haram objeknya halal, caranya halal, maka transaksi halal caranya haram, objeknya halal, maka transaksinya haram bila objeknya haram, caranya halal, tetap transaksinya haram caranya haram, objeknya haram, transaksinya haram Berarti transaksi halal itu adalah caranya halal, objeknya juga harus halal Kalau tidak, semua akan haram Wa'at dan akad Wa'at janji dari satu pihak kepada pihak lain yang tidak mengikat Pihak yang berjanji wajib melaksanakan kewajipannya Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjian Maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral Persaratan, kondisi tidak rinci, spesifik Berarti wa'at itu adalah janji seseorang kepada orang lain tapi tidak mengikat Tidak mengikat ya Hanya berjanji tapi tidak mengikat Sedangkan akad, kontra antara dua pihak atau lebih yang sifatnya mengikat Pengenaan sanksi bila terjadi wanprestasi atas kesepakatan Wa'at pelengkap suatu akad Jadi wa'at itu adalah pengengkat dari satu akad Jadi akad itu adalah kontra atau janji Atau dua belah pihak atau dua orang yang sangat mengikat dan harus dipenuhi dan dilaksanakan Itulah bedanya wa'at Wa'at tidak mengikat dan akad adalah mengikat Transaksi sari'ah Transaksi dalam Islam seni disebut akad berasal dari bahasa Arab Al-akhad Berarti perikatan, perjanjian, atau pemubakatan Termologi fikih akad dipenisikan sebagai pertalian, ijab, pernyataan, melakukan ikatan, dan kaful Akad adalah suatu perikatan, perjanjian, dan ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan Periakad itu harus suatu perikatan atau perjanjian untuk melakukan ikatan Dan menyatakan ikatan atau menerima perikatan Menerima ikatan sesuai dengan syariat Islam dan mempengaruhi objek yang perikatan dan perilaku perikatan Berarti ada ijab kabul, ada yang menerima ikatan, dan ada yang ijabnya, ikatannya, pernyataan ikatannya, dan penerima ikatannya Transaksi syariat dari dua macam yaitu akad tabaru dan akad tijarah Akad tabaru tidak berorientasi profit di bisnis Tidak mencari untung biasanya yang sepatnya amalan ya Tujuannya saling menolong, hanya berharap dapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jenis, jenisnya adalah Kord Pemberian harta kepada orang lain Yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan Misalnya kita meminjamkan seorang tanpa mengharapkan imbalan Ran Menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya Yaitu menggadai, kita menyerahkan barang, tapi salah satu si peminjam atas pinjamannya Harus ada harta menahan salah satu peminannya Hawalah, pengalihkan hutang dari seorang yang berhutang kepada orang lain wajib menanggungnya Yaitu, kalau seandainya saya berhutang, saya halihkan ke saudara A Saudara A yang menanggung hutang saya, misalnya kayak gitu Wakalah, menyerahkan, mendelegasi suatu pemberian mandat Yaitu memandatkan, mendelegasikan sesuatu Misalnya amanahkan kepada anak, saudara, ayah Wadiah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain Baik individu maupun badan usaha hukum yang harus dijaga kembali kapan saja Si penitip mengendaki Kita menitip barang kayak kita penyewaan Menitip sepeda motor Nanti kita ambil lagi ya Hawalah, jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab pihak ketiga Untuk menemui kewajiban pihak kedua atau yang bertanggung Ini kafalah ya, jaminan yang diberikan ya kepada penanggung Jaminan yang diberikan kepada yang menanggung tanggung jawab itu Wakaf ya, wakaf ya sedekah ya Salah satu wilayah pemberian suatu objek yang membentuk uang atau objek lain Tanpa suatu kewajiban membagikan Misalnya kayak tanah yang diwakafkan untuk masjid Yang diwakafkan untuk jalan umum ya Akat tijarah Untuk bisnis atau sektor uswasta Tijarah adalah bersifatnya bisnis dan biasanya dalam sektor uswasta Dia lebih berorientasi kepada keuntungan atau profit Fungsinya menciptakan kemamuran, kesejahteraan, ekonomi Melakui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumi Berarti yang kita lakukan setiap hari adalah tijarah Kalau kita bersedekah adalah akat tabahru Akat tijarah Ada dua macam transaksi tijarah Kontra yang secara alami mengandung kepastian Natural contents contract NNCC Kontra yang secara alami ya Mengandung ketidakpastian Natural contents contract Natural contents contract adalah Kontra yang secara alami mengandung kepastian adalah Suatu kejenis kontra transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan Dan pendapatan baik di segi jumlah dan waktu penyertanya Dalam hal pertukaran secara keperkuanian dan bisnis melibarkan dua hal penting Objek pertukaran terdiri dari AIN Real estate Harta nyata DIN Financial asset Harta keuangan Ada dua ya Yang sifatnya harta Nyata Dan harta keuangan Pertukaran terdiri dari Ini objek tadi objeknya Dan waktunya adalah Nakdan Meditian del Fiori Penyerahan segera Kairu nakdan Yaitu penyerahan ditangguhan Ada penyerahan segera Dan ada penyerahan ditangguhan Nakdan Penyerahan segera Gairu nakdan Menyerahkan ditangguhan Jenis-jenis transaksi NCC Ada akad baik Transaksi jual beli Berdasarkan waktu penyerahan dibagi menjadi Bayi al muh Rabah Jual beli Dimana harga jual dari harga pokok jual Ditambah dengan jumlah keuntungan Yang disepakati pembeli dan penjual Berarti Bayi al muh Rabah Adalah jual beli Harga pokoknya Ada dijelasin Dan ditambah dengan labanya Ya Kayak gitu Bayi al salam Menjual satu barang Yang menyerahkan ditunda Atau menjual satu barang Yang di sini yang jelas Yang menyerahkan modal di awal Sedangkan barangnya diserahkan kemungkinan hari Bayi al salam Itu maksudnya Jual beli Uangnya sudah diserahkan Menyerahannya Tapi menyerahan barangnya ditunda Misalnya kita bayar Beli rumah Tapi rumah masih dikerjakan Tapi kita sudah bayar di depannya Al istisna Jual beli Penyerahan dilakukan kemudian Tapi penyerahan uangnya dapat dilakukan secara cicil Atau ditangguhkan Kalau yang tadi Bayi al salam adalah Pembelian Di secara lunas Dan penyerahan barangnya ini kemudian Tapi kalau Bayi al istisna Jual beli penyerahnya Barangnya diterima Tapi Barangnya diterima Tapi Rumahnya Uangnya Pembayarannya Dicicil Kayak kita Transaksi Ijarah Ya Sewa-menyerah Atau jual beli jasa Ijarah Itu ada Kayak penggadaian juga Akan memindahkan hak guna Atau maafat Atas barang dan jasa Melalui upah sewa Tanpa Diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan Atas barang itu Sama dengan leasing ini ya Sama dengan kita menggadaikan Ya Sewanya Kita Leasing Menyewa mobil Tapi Barangnya Tetap Milik si pemiliknya Ya Ijarah Mutahiyah Bita milik Atau IMB Transaksi ijarah Diikuti dengan proses pemindahan hak Kepemilikan atas azas barang itu sendiri Bisa berbentuk ibah Atau janji jual beli Itu ya Ijarah Biasanya Transaksi ijarah Dikuti dengan proses pemindahan Misalnya kayak orang leasing Disewa dulu Miliknya Nanti setelah Masa jangka waktu Dia akan pindah menjadi pemilik Si penyewa ya Dihibahkan Atau janji dijual beli lagi Itu namanya ijarah Tadi Ada ijarah Nah Butter Butter itu ya Tukar buah barang Transaksi pertukaran pemilikan Antara dua barang Yang berbeda jenisnya dengan syarat Dapat dibedakan kualitas secara kaset Tidak pada ya Bila tidak Dapat kaset mata dengan syarat Sawaan Bin sawain Sama kuantitinya Sama dengan kuantitinya Bistal Bistilin Sama kualitinya Iyadan Biyadin Sama time of Therefore Sal Transaksi pertukaran daya Mata uang dengan daya Mata uang yang berbeda Atau jual beli mata uang yang berbeda Sar Ya Transaksi Harus secara tunai Nadihan Harus secara tunai ya Itu contoh Akad Tijara Natural Instantly Contracts Transaksi yang tidak memiliki kapasitas Setelah keuntungan dan Pendapatan Tidak bersifat Fick and Ferdinand Smith Teori Percampuran sirkah dan Perkonsian antara dua belah pihak Atau lebih Jenis Transaksi itu adalah Musarakah Rekat kerjasama Percampuran antara dua pihak Atau lebih Lebih untuk melakukan Usaha tertentu Yang halal dan produktif Dengan sepakatan Bahwa Keuntungan dibagi Sesuai nisbah Yang sepakati Risiko tanggung Sesuai imporsi kerjasama Ini adalah Kerjasama Labah dibagi dua Disusui dengan Kesepakatan Kerujian juga Disusuikan dengan Tanggung jawab Ya Masalah terdiri dari Musarakah Muwafadah Perserikatan dua orang Atau lebih Masing-masing Memasukkan modal Yang sama jumlahnya Ya Musarakah Muwafadah Ya Modalnya sama-sama Musarakah Al-Inan Perserikatan Dalam modal Dalam perdagangan Yang dilakukan Dua orang Atau lebih Keuntungan dibagi Bersama Dengan jumlah Modal Tidak harus sama Persinya Yang Musarakah Mufadah Itu Modalnya sama Musarakah Al-Inan Adalah Modalnya Tidak harus sama Ya Musarakah Abedah Kerjasama Atau pertempuran Penaga Atau profesional Antara dua orang Atau lebih Hasilnya dibagi Sesuai kesepakatan Ya Musarakah Hujuh Kerjasama Antara pemilik Dana Dengan pihak lain Yang memiliki Keredibilitas Atau kepercayaan Hasil dibagi Sesuai rasio Kesepakatan Ya semua Hasil itu dibagi Sesuai dengan Kesepakatan Ini Hujuh ini Orang yang tidak punya Modal Tapi punya keahlian Dipercayakan orang Untuk mengelola Mudah Harabah Persetujuan antara Pemilik modal Dengan seorang pekerja Untuk mengelola Uang dari Pemilik modal Dan perdagangan Tentu Keuntungan Bagi sesuai Sepakatan Dan mudika Menjadi tanggung jawab Pemilik modal Mudah Bah Setujuan pemilik modal Dengan sepatan Mengelola Uang dari Pemilik modal Dan perdagangan Tentu Mudah Habah Muzahrah Peruhan Hasil sawah Atau ladang Antara pemilik Sawah Dengan ladang Dengan Harkat Dimana Benih Berasal dari Pemilik Ini adalah Sama dengan Perusahaan Memberikan modal Kepada Petani Sarana Nanti Hasilnya Ditetap Milik Pemilik Dan dibeli Oleh Pemberi modal Musadakah Perusahaan Peruhan Hasil Kebun Antara pemilik Dan penggarap Yang beras Sebagian Masing-masing Sesuai dengan Perjanjian Pada Waktu Akad Ini orang Yang diperintah Nanti Dia minta Bagian Muka Perusahaan 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 Yang sama Menyangkut Menyangkut Objek Yang sama Dalam Rentang Waktu Yang sama Itu harus Diperhatikan Menyangkut Pihak Yang sama Menyangkut Objek Yang sama Yang diakadkan Dalam Rentang Waktu Yang sama Itu yang Perlu Diindah Tahaluk Yang kedua Mengikatkan Suatu akad Dengan akad Yang lain Yaitu Mengikatkan Suatu perjanjian Dengan akad Yang lain Tahaluk Terjadi Bila kita Dihadapan Pada Dua akad Yang saling Berkaitan Dimana Berlaku Akad Satu Tergantung Pada Akad Dua Misalnya Si A Menjual Barang E Dengan Harga 120 Juta Secara Cicilan Kepada B Sedangkan Sarat Bahwa B Harus Kembali Menjual Barang E Tersebut Kepada Secara Tunai Harga 100 Juta Itu Sama Saya Menjual Barang Tanah Nanti Kalau Saya Menjual Saya Menjual Ke dia Nah Itu Tidak Boleh Tahaluk Orang Mengikat Orang Lain Tidak Boleh Menjual Kemanapun Kalau Kita Kelima Kombinasi Adalah Apa Dilakukan Antara Lain Kombinasi Akan Apa Dilakukan Antara Lain Akad Tabahru Dengan Akad Tabahru Akad Tijarah Dengan Akad Tijarah Akad Tabahru Dengan Akad Tijarah Bisa Yang Sifatnya Profit Dengan Amalan Dan Tidak Profit Bisa Mudah-mudahan Ini dapat Menjadi Dasar Bagi Teman-teman Yang Belajar Akutansi Sariah Dan Bagi Masyarakat Tentang Transaksi Sariah Akutansi Sariah Transaksi Secara Sariah Itu adalah Ojek Alam Caranya Oke Teman-teman Sampai Disini Thank you For Watching Jangan Lupa Like Subscribe Bunyikan Loncengnya Dan Bagi Ke Teman-teman